Dalam menghadapi peluang bisnis, pengadaan bahan bakar jumputan, RDF, untuk co-firing batu barah, diperlukan kecermatan di dalam pemilihan mesin-mesin, sebagaimana diketahui bahwa ujungnya adalah penilaian besaran kalori, dimulai dari pilihan jenis alat mesin, dimulai dari pencacahan yang membutuhkan untuk jenis kayu, diperlukan pencacah kayu, sedangkan jenis ranting, diperlukan adalah pencacah organik, yang atau memiliki saiz kecil keluarannya, dan benda lagi dengan untuk sabut atau batok kelapa misalnya, Semua itu membuat, harus menyediakan mesin yang beraneka jenis, sesuai potensi bahan baku yang ada. Yang kedua soal saiz atau ukuran keluaran. pembeli atau user misalnya PLN-PLTU itu akan menggunakan pada output 3mm sampai 5mm, sehingga diperlukan saiz atau screen, dan dilanjutkan dengan pilihan mesin screen rotali berputar seperti ini, sangat efisien untuk melakukan pengayakan, sehingga ukuran sampai 5mm dapat tercapai dengan efisien, efektif. Setelah itu juga adalah soal kadar air, diketahui bahwa kadar air yang tertinggi 20% harus bisa discapai dengan drying atau bed dryer. Terima kasih telah menonton!